Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman Tentang cara menyeten Platina Vispa Ini saya bersembahkan buat sahabat-sahabat kita skuteris Khususnya ini para pemula yang masih bingung ya Ataupun ragu dalam menangani sebuah permasalahan vispa Langsung saja izinkanlah saya untuk berbagi pengalaman Namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita Sesama sekuteris Langsung saja untuk penyetingan Platina ataupun penyedalan Platina Alangkah kebaiknya itu untuk penyetingannya sebenarnya itu buka pada kipas ya Ini untuk yang baiknya itu memang kayak gitu Namun biasanya karena malas untuk ribet sehingga bisa disetting lewat tubang ini Yang memang sudah disediakan dari pabrikan ya Sehingga bisa kita settingnya di lewat tubang ini ya Nah disini ada Platina yang bisa maksudnya itu bisa bergerak-gerak ya Kemudian yang satunya lagi itu diam Nah pada penyetingan di bagian ini Kita akan settingnya dengan cara mengetrok ataupun ngetuk ya Ataupun memukulnya Nah namun dengan catatan ini harus ekstra hati-hati Karena rawan sekali patah sehingga dalam penyetingan ini Dalam pemukulannya itu harus hati-hati Kita pukul aja menggunakan alat pemukul yang ringan ya Seperti kunci busi atau yang lainnya Nah dengan catatan itu harus ekstra hati-hati Pukul aja Nah untuk pemukulan ke arah kanan itu Untuk merenggangkan Sedangkan Nah kayak gini ya Nah begitu pun sebaliknya Kita pukul ke arah kiri Ataupun arah yang berlawanan dari tadi Itu untuk merapatkan Nah kalau ini untuk merenggangkan Nah kita ketrok aja gak apa-apa Namun dengan catatan harus ekstra hati-hati Nah kemudian setelah kita ketrok Kita lihat untuk jarak keregangannya itu Ya sekitar 0,2 mm Ataupun 0,2 mm sampai 0,7 mm ya Kemudian untuk merapatkan Itu kita pukul dengan arah yang berlawanan Lalu tadi ke kanan sekarang ke kiri Nah Caranya kayak gini Cukup kita ketrok aja gak apa-apa Nah Harus dengan perasaan ya Supaya tidak watah Oke Pastikan untuk platinanya itu Bisa bergerak-gerak ya Kalau bisa bergerak itu Kemungkinan besar bisa hidup ya Ataupun ada letupan apinya Nah Sini bagian ini Kita ketrok aja gak apa-apa Pastikan itu untuk platinanya itu Dapat bergerak-gerak Biasanya itu kalau bergerak itu bisa hidup ya Kita ketrok aja menggunakan kunci busi Ataupun alat-alat yang lain Yang penting jangan terlalu Pukulnya itu jangan terlalu keras Nah Pastikan untuk ukurannya juga sesuai ya Pisaran itu 0,2 sampai 0,7 mm Setelah dipastikan ukurannya pas Boleh kita coba untuk mengetahui Ataupun untuk mengetes Ada letupan api atau tidak Itu caranya pun cukup mudah Tinggal kita buka aja di bagian busi ya Sebenernya businya gak dibuka sih Gak apa-apa Cuman kan Kalau businya tidak dibuka Itu untuk Pengejutan pada kickstarternya itu Lumayan berat ya Sehingga Kita buka aja Dan juga Boleh Boleh Juga kita Cek di bagian letupan api Pada bagian busi juga boleh Nah Namun di Sekarang kita Tanpa busi Nah ini pada bagian kabel koil Kita Arahkan ke Mesin ataupun Budi Ataupun yang lainnya ya Nah Kita tempelkan ada letupan api atau tidak Nah Sini Ada letupannya Nah Namun kecil ya Nah kalau kecil boleh kita Renggangkan kembali Karena sebuah dari platina itu Semakin renggang Itu Letupan api semakin Besar Begitupun sebaliknya Semakin jarak renggangnya itu Semakin dekat Itu letupan apinya Semakin Kecil Nah Namun biasanya mudah untuk hidup ya Tapi untuk tenaga ya Memang Udah Semakin renggang Untuk tenaganya Kalau memang bisa hidup itu tenaganya Lumayan bertenaga Nah Kemudian kita Tes Di bagian busi Ada letupannya atau tidak Untuk Ini Businya Nah Disini ada Letupan businya ini Juga Bagus ya Untuk busi yang baik itu Letupan apinya itu Berada di tengah Antara Konektor minus Dan Konektor plus Yaitu letupannya di bagian tengah Biasanya itu Mudah untuk hidup Oke Setelah Semuanya kita tes Boleh Kita untuk Puji coba Untuk Membunyikan Vespa Nah Pastikan Kalau Vespa sudah berbunyi Itu biasanya Kalau kita otak-atik Di bagian platina Itu memang Harus Maksud saya itu Di bagian Settingan karbu pun Biasanya itu akan Ikut berubah Ya Oleh karena itu Pada saat kita Men setting Di bagian platina Langkah baiknya itu Di bagian karbu pun Harus kita Setting kembali ya Karena Biasanya itu Pada Settingan karbunya Juga Ikut berubah Oke langsung Kita bunyikan Ataupun kita Nyalakan Nyalakan Vespa kita Apakah bisa Berbunyi atau tidak Ya Di sini Sudah bisa Untuk Berbunyi ya Tinggal kita Setting aja Di bagian karbu Supaya Vespa kita Sambil performa Ya Karena Sudah Kita otak-atik Di bagian platinanya Biasanya Karburator pun Juga Harus di Kasih hati Terima kasih Mungkin cukup itu Sada Sedikit penjelasan Dari saya Terima kasih Jangan lupa Untuk di subscribe Sebagai tanda persahabatan Kita